Halo guys ketemu lagi di videoku kali ini kita mau coba review produk ini enggak termasuk sama unboxing juga soalnya udah aku pakai produknya di sini nih kemasannya jadi namanya enggak unboxing ya ini adalah mic dari Razer namanya Siren Mini nah Siren ini serinya ada beberapa atasnya ini ada yang Siren X ada yang Siren aja ada Siren yang emote yang ada gambar-gambarnya itu ini yang paling cetek paling murah kemarin biasa dapat second juga Oke kita langsung bahas kemasannya dulu kotaknya kayak produk Razer pada umumnya ya warna hitam ada hijaunya ada gambarnya ya eksklusif banget lah kalau Razer sih enggak usah ditanya terus dia ini tipenya pickupnya super kardioid jadi pickup suaranya itu cuma dari depan kalau dari samping kiri kanan itu lebih kecil yang belakang juga ke pickup tapi lebih kecil lagi jadi dia cuma fokus di depan itu enaknya ya buat kalau kayak rekaman gini jadi suaranya itu bener-bener fokus cuma pickup yang kedepan gini loh kalau kayak suara ini diluar lagi hujan atau kayak biasanya aku di depan itu suara di jalan raya kedengeran itu kan mestinya kalau pakai ini agak berkurang terus ada lagi biasa nggak ada sih penjelasannya bahannya produknya ini plastik ya ini bodinya rata-rata plastik cuma kakinya ini ada kayak ada pemberatnya jadi agak berat gitu kalau dibuka terus ada kayak nih kayak ada sejenis kain gitu jadi enggak gampang geser-geser gitu terus enggak ada knob knob tombol-tombol enggak ada semua langsung tancap langsung nyala ini aku juga pasangnya langsung ke HP cuma pakai converter USB ke USB C langsung ke HP terus Oh ya ini kalaupun dicolok ke PC enggak kebaca ya di synapse gitu enggak ada jadi dia bener-bener hanya langsung ditancap langsung dipakai gitu aja praktis banget terus ini nanti sorry ya kalau suaranya besar-besar nih sekalian biar tahu kalau muter-muter suaranya jadi gimana kalau dari belakang belakang itu kabelnya ini kan lancapnya di sini jadi kabelnya bisa dicabut enggak kayak mic pada umumnya yang permanen gitu bisa dicabut dan bagusnya itu bentuk lancapan ini sesuai sama bentuk bawahnya kapsulnya ini jadi kelihatan bagus cuma sayangnya piangnya ini terlalu pendek jadi kalau ditaruh ini nih kabelnya ya mungkin enggak masalah sih cuman takut gitu lama-lama nanti rusak apa gimana ya agak hati-hati aja cuma kabel yang dikasih ini lumayan tebel kok bukan abel-abel ya riser gitu loh oke sih kalau menurutku ini nah terus ini kan kakinya pendek seperti ku bilang kalau kita kayak ngomong yang gini mungkin terlalu tinggi suaranya enggak terlalu bagus kalau di PC masih bisa di setel gainnya ditinggikan gitu bisa meskipun resikonya suara dari luar juga ikutan masuk tapi kan masih bisa nah tapi kalau kayak ke HP males setting apa segala macem Nah aku solusinya tak belikan ini nih apa ya namanya mic arm ini gitu loh ini sebenarnya untuk mic biasa sih ini aku beli cuma murah Rp50.000an nih kemasannya kayak gini Rp40.000an juga ada cuma tadi nyari yang bisa promo jadi nyari yang Rp50.000an pas nggak usah di setting-setting cuma ditancepin dikencangin di meja kayak gini udah nah tapi eh yang ginian itu apa ini ukuran bautnya ini beda sama yang buat di bawahnya mic kayak gini ini ukurannya 3 per 8 kalau nggak salah layang di bawah mic ini 5 per 8 jadi kalau kalian pasang ya pasti nggak bisa dong jadi gimana dong solusinya nah itu kalau cara yang umum dilakukan orang itu dibelikan adaptor jadi adaptor 3 per 8 ke 5 per 8 dipasang ke sini langsung bisa jadi mic ini nanti langsung mancap di bawah sini tuh udah bisa atau kalau solusiku ininya kebetulan kalau pakai yang racer ini tadi tak coba iseng-iseng eh bisa itu nih kalau mau dibelikan yang baut adaptor 3 per 8 di sini oh ya ini btw bisa oggrek-oggrek ya guys jadi bisa madem-madem kiri kanan kiri kanan nih kalau aku tak buka nah terus ininya bisa dimasukin sini kalau mau dibelikan yang baut adaptor tadi by the way nggak mahal guys aku cek cuma kayak belasan ribu kalau nggak sampai 20 cuman ini ada solusi yang lebih nah jadi cuma beli bung apa armnya ini 50.000 langsung ditaruh gini aja bisa ini aman nggak 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 bakal jatuh kok soalnya yang bagian atas kan udah ketahan kapsulnya yang bawah ketahan ketiknya cuma ya memang tampilannya aneh gitu loh nggak seperti seharusnya tapi kalau ngomong fungsi kan yang penting berfungsi oke hmm kalau jadi kalau pandanganku tentang produknya ini jadi produknya ada dua ada mic-nya racernya siren mini ini tadi sama armnya kalau armnya ya apa sih produk 50.000 apa yang diharapkan ya gitu aja biasa kuat kok nggak oglek oglek kayaknya ini juga kalau baut ini kalian belikan adaptor kalian bisa belikan klem HP gitu bisa buat jadi kayak megangin HP cukup kuat kok ini cukup rekomen untuk sirennya sendiri karena ini mic ini mic kedua sih sebelumnya aku pernah beli yang kayak lavalier itu wah nggak ngerti cara pakainya agak sia-sia nah begitu yang aku coba yang ini baru tahu kalau pakai mic hasilnya memang jauh jadi yah kalau dibandingin lavalier ya beda dong pembandingnya kalau selain ini mungkin ada Sades Orfeus ada Fantec Leviosa yang di harga sekitar 500an kebawah kalau untuk yang siren mini ini sendiri harganya per hari ini kurang lebih 750 sampai 800an yah biasa lah racer itu kalau menjual mesti sedikit diatasnya yang pada umumnya tapi memang secara build quality oke gitu loh lagian yah bentuknya oke sih kalau menurutku bagus gitu cuma kalau ada budget lebih mungkin yang siren X atau siren aja itu juga bagus dari review youtube luar gitu ngomong yang siren X lebih bagus sih suaranya cuman yah kalau buat asal-asalan kayak aku gini ya ini kayaknya oke lah cukup rekomen oke kayaknya gitu aja sharingnya kali ini mudah-mudahan bermanfaat jadi buat kalian yang sudah punya mic ini misalkan mau beli arm yaitu bisa coba triku pake langsung dicantolin gini aja atau kalian mau beli adapternya tadi yang sekitar 19 ribuan itu juga bisa oke gitu aja makasih yang udah nonton ya